Pial dunia ini yang berhasil merebut bola sebanyak 50 kali. Memecahkan rekor pial dunia juga karena recover positionnya itu sampai 51 kali dan terbang. Kalau kehilangan begitu saja, diberdatangkan dari Hellas Verona tahun 2020 dengan 20 juta euro. Pasti minimal-minimalnya dua kali lipat. Atau bahkan bisa tiga kali lipat. Kita akan lihat seperti apa. Kembali Madrid ya, bareng sama dia gitu. Kan sebenarnya dia suka diledekin. Kalau udah tua, di Madrid diledekin dia sama Rodrigo. Happy Father's Day. Ya, karena skill set yang dia miliki juga luar biasa ya. Tadi bagaimana statistic yang tadi sudah saya katakan juga baru lawan Brazil itu udah kayak gitu statisticnya. Di Pesta Bola... Kita lihat tentunya ini menjadi penting ya. Penting sekali bagi Luka Modric. Dan sama-sama akan membahas head to head antara Sovian Amrabad dan juga Luka Modric. Jelang perebutan peringkat ketiga dalam laga antara Maroko kontra Kroasia. Ya, bersama saya Ajeng Susana dan tentunya rekan saya yang sudah hadir di studio ada Jerry Arvino. Halo, selamat malam Jerry. Bola terbanyak ya, kemudian merebut bola terbanyak dan juga paling banyak nih ya. Jauh daya jelajahnya. Dan inikah yang membuat seorang Amrabad ini ditakuti ya. Membuat tim-tim besar kelimpungan ya Jerry ya. Betul nih sangat loh. Pesta Bola Dunia 2022, Jerry. Tadi setelah kita membahas pemain Maroko ada Sovian Amrabad. Sekarang kita akan membahas pemain gelandang terbaik nih yakni Luka Modric. Bagaimana Anda melihat sosok Modric? Pernah dinobatkan menjadi pemain terbaik di Pesta Bola Dunia 2018 ya. Bahkan saat ini pun regragrui pelatih timnas Maroko sangat mewaspadai Modric nih jelang laga nanti. Apa kira-kira yang membuat Modric ini begitu? Tentunya kita akan mengajak pemirsa di rumah untuk menyaksikan Viti dari seorang Luka Modric. Ini dia tayangannya. Pesta Bola Dunia 2022, Jerry. Kalau kita lihat ini Sovian Amrabad dan juga Luka Modric sejatinya memiliki akurasi yang tidak jauh berbeda ya Jerry ya. Iya sebenarnya keduanya. Sovian Amrabad. Betul.